Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel wong deso kali ini saya akan merakit sekaligus mencoba ini SOCL 506 TEF nanti teman teman saya ajarin caranya merakit power jadi teman teman bisa coba praktekkan di rumah bagaimana cara merakit SOCL TEF 50 TEF langsung saja kita praktekkan bagaimana oh iya sebelumnya saya jelaskan ini ya cara TEF nya dulu untuk cara TEF nya ini ya R kapur R kapur diganti R 100 ohm 2 watt 2 ini diganti 100 ohm semua kemudian untuk ini untuk TEF nya saya pakai Toshiba C 5198 dan ini A19 941 untuk TEF nya tinggal kita pasang saja di PCB kemudian untuk ngambil E nya E E final E B final ya B final itu dari E sini kalau 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 tidak di TEF kan langsung dari B sini ini kan B kalau di TEF ngambilnya B dari kaki yang E ya kaki yang paling kanan sama ini juga yang main juga ngambilnya dari kaki kanan yang B nya yang C tetap ya dan yang E juga tetap dari speaker untuk main plus nya ini main nya pakai hitam plus nya merah dan ground nya ini gabung jadi satu sama speaker maksud saja kita rangkai ya pertama kita rangkai supply nya untuk supply mungkin teman-teman udah pada bisa ya ini ada tulisannya nah ini ini AC ya AC dari trafo misalnya pakai 20V kita kasih 20V 20V kemudian ini plus plus itu dari plus itu masuk plus nya elko nah ini saya rangkai nya seperti ini elko nya saya gabungin ini main ini juga ini main dari kiprok ya main masuk sini ini plus dari kiprok plus masuk plus elko nah ini main ini plus jadi rangkai nya main plus main plus ya jadi nanti ketemunya ini plus nya kiprok sama main nya kiprok terus kita ini tol der ke supply nya ke trafo nya nah ini saya pakai tegangan 25V nah ini 25V yang merah ini plus ya yang ini ICT tinggal kita solder aja ke sini ke sini tadi ya AC ya untuk yang CT kita solder ke sini ini yang digabung ini untuk yang AC AC 25V kita solder ke sini untuk rakit power itu pertama-tama volt kecil dulu aja ya pakai volt kecil dulu aja biar enggak resikonya biar enggak besar umpama ada kekeliruan nanti enggak langsung enggak langsung rusak ya biasanya panas dulu nah udah seperti ini teman-teman bisa ya ini di seri ya trafonya jadi main plus main plus kemudian untuk dari power bentar bentar ke sini dari power yang plus yang merah ini ya tadi ini plus ini main hitam yang plus masuk ke plus ini plusnya elko yang ada kaki kiproknya ya nah kemudian yang main masuk ke main masuk ke mainnya ini kiprok ya mainnya elko dan kaki kiprok main kemudian untuk set masuk ke sini ini jadi satu jadi satu sama CT tramful ya sudah untuk sampelnya sudah kemudian kemudian kita ini ya ini enggak kelihatan semua powernya terlalu panjang soalnya nah ini ya kelihatan semua kelihatan semua kelihatan semua ini SOCL TEF ya SOCL 506 jadi ini penyempurnaan dari SOCL sebelumnya kalau SOCL sebelumnya kan pakai DCO ini enggak pakai ini langsung ya pakai IC jadi ini aman enggak perlu diatur ke speaker aman ya DCO-nya masih saja kita ini ya tes pakai kita nyalakan ini speaker-nya ya kita pasang speaker-nya kalau nyalakan dan kita tancapkan ini input-nya kita tes ya seperti apa suaranya saya pakai speaker ini 12 in audek supunya sudah saya ganti ACR kita nyalakan dulu ini akan ngkrut ini kontrolnya sekarang kita tes ya seperti apa suaranya apakah mantap ini pakai 25V saja biasa ya itu kontrolnya kurang sedia tulur ini nge-ground sama bocor dikit terima 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 kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton